Berdasarkan pengetahuan satelit Terra Aqua dan Suomi NPP, terpantau 318 hotspot tersebar di wilayah Popesi Jambi. Dan luas areal yang terbakar mencapai 910,6 hektare sejak Januari hingga 8 Oktober 2018. Tidari dari kawasan hutan 294,75 hektare, areal penggunungan 651,41 hektare, gambut 272,06 hektare. Dan mineral 678,1 hektare. Sejumlah lahan yang terbakar tersebut mayoritas sengaja dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Untuk wilayah dengan kebekaran yang terbanyak di antaranya, Kabupaten Matahari 266,30 hektare, Boro Jambi 216,7 hektare, Tebo 108,5 hektare, Sarolangun 108,5 hektare, dan Jabar 87,1 hektare. Merangin 63,5 hektare, Tanjaptim 23,46 hektare, Rinci 18 hektare, Bungo 16,1 hektare, Sungai Penuh 1 hektare, dan Kota Jambi 1 hektare. Kepala BPPD Popisi Jambi, Bahyuni Deliansah, menyatakan, Untuk luas lahan yang terbakar dan terluas di sebelas Kabupaten Kota, Popisi Jambi terjadi di Kabupaten Moro Jambi. Bahyuni menambahkan, status siaga karhutlah tahun 2018 diperpanjang hingga 24 Oktober, sesuai dengan SK yang diberikan oleh PLT Gubernur Jambi. Sebenarnya status darurat ditetapkan oleh Bapak Gubernur, itu status lahan yang terbakar sudah mencapai 910 hektare, dengan titik api sekitar 311 titik api. Itu mayoritasnya, Pak, yang luas di Kabupaten mana, Pak? Di Kabupaten Moro Jambi. Untuk siaga karhutlah sendiri, itu sampai kapal, Pak? Sesuai dengan SK yang ditatangani Pak Gubernur itu, sampai tanggal itu, Pak Oktober.